Selamat siang, perkenalkan nama saya Filomena Sarinana, mahasiswi dari Prodi Sosiologi, kelas C, semester 1, dengan NIM 2103030106. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai buku Mingguan Tugas Kedua Kami tentang Populis dalam Perspektif Global. Sebagai tugas Mingguan Kedua saya di mata kuliah pengantar ilmu politik. Pembahasan Pembahasan mengenai populis dan perspektif global. Populisme sendiri pengertiannya adalah sejumlah pendekatan politik yang dengan sengaja menyebut kepentingan rakyat, yang seringkali dilawankan dengan kepentingan suatu kelompok, yang disebut dengan elit populisme. Istilah ini sendiri berkembang pada abad K-19. Pembahasan berikutnya adalah hegemoni dan konstruksi politik dari rakyat. Hegemoni pengertiannya adalah suatu bentuk kekuasaan atau dominasi dari kelas pengusaha atas nilai kehidupan yang berupa kultur, nilai, dan norma pada suatu kelompok masyarakat, yang pada akhirnya membentuk masyarakat tersebut sebagai kelompok terdominasi yang secara sadar mengikuti kerangkalan sistem. Pekerjaan konstruksi Sendiri pengertiannya yaitu keseluruhan atau sebagian rakyat kegiatan, perencanaan atas pelaksanaan, beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing, beserta kelengkapan untuk mewujudkan suatu bangunan. Yang berikutnya adalah rakyat Rakyat sebagai satu kesatuan, tetapi tidak harus murni atau homogen. Agan politik adalah hasilnya daya tarik politik, tertentu, dan bukan kategori sosial yang sudah ada sebelumnya. Untuk unit dalam analisis populisme rakyat sebagai kategori sosiologi, tetapi gagasan tentang permintaan. Artikulasi wawasan populis yang tidak terpuas dalam hubungan dengan para pemegang kekuasaan yang dianggap tidak mau atau tidak mampu memenuhinya. Konstruksi rakyat adalah konstruksi radikal yang merupakan konstruksi mengenai agen sosial seperti itu. Dan tidak mengungkapkan kesatuan yang diberikan sebelumnya. Yang kedua yaitu konstitusi. Konstitusi performatif rakyat tidak langsung dalam politik. Fakukal menghadapi perlawanan politik. Jadi, selalu penting untuk belajar populisme secara paparel dengan anti-populisme dengan memahami apa sebenarnya dipertaruhkan dalam konstruksi politik tertentu. Bagian ketiga yaitu sudah dalam karya awalnya. Blue Cloud dikaitkan dengan krisis dengan munculnya populisme. Munculnya populisme secara historis terkait dengan krisis yang dominan wawasan ideologi yang merupakan bagian dari krisis sosial yang lebih umum. Hubungan antara krisis dan populisme tidak memberikan penjelasan kausal yang sederhana. Krisis adalah fenomenan yang hanya bisa dialami melalui kinerja dan mediasi. Di mana sistem-sistem etik diangkat ke tingkat krisis yang dirasakan. Dalam hal ini, kinerja krisis harus dilihat sebagai internal populisme. Hubungan antara krisis dan populisme memang bisa diringkas sepanjang baris berikut ini. Yang pertama, dislokasi ekonomi dan atau sosial yang mendalam. Namun, cukup titik awal yang baik bagi munculnya wawasan populis. Yang kedua, narasi krisis populis. Memilih penyebab dislokasi tersebut dan menyalahkan aktor politik atau sosial tertentu atas kejadian. Biasanya, pembentukan politik tetapi juga para imigram, oligarki, ekoelitik, dan ekonomi, dan lain-lain. Yang ketiga, jalan keluar dari krisis yang diakciknya oleh aktor populis. Atas nama rakyat untuk melindungi para korban krisis. Yang keempat, kinerja populisi dari krisis memicu ruat reaksi antipopulis yang sering melibatkan perlambatan rakyat. Pembahasan berikut mengenai kondisi politik rakyat demokrasi. Demokrasi sendiri adalah sistem pemerintah yang diselenggarakan oleh rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintah dari diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Yang berikutnya adalah pendekatan relasional dan performatif ke populisme. Relasional adalah sebuah sistem manajemen penyimpanan berbasis data. Pendekatan relasional dan performatif populisme yang membahas kondisi sosial dan budaya. Menjelajahi baik dan dua dari diri mereka sendiri dan sebagai pelengkap yang sangat diperlukan untuk teori abstrak dan formasi. Dengan demikian, jumlah membawa dan proses lebih banyak merendahkan. Pendekatan relasiun dan memandukan siosit budaya dan gaya elemen. Sambil mengurami pengorganisasian sosiologi dari analisis, partibentuk, titis, dan dalam contoh terakhir. Artinya, secara interaktif menghubungkan pertunjuk wawasan dan tidak tutur dengan konteks sosial yang benar-benar ada dan perbedaan sosiologis. Pembahasan berikutnya adalah Populisme sebagai performa Performa sendiri pengertiannya adalah Seberapa baik seseorang, mesin, dan sebagainya dalam melakukan sebuah aktivitas atau pekerjaan tercentu. Istilah performa atau dalam bahasa Inggrisnya performance merupakan penampilan atau pertunjukan atau bentuk tindakan perbuatan pekerjaan yang telah dicapai atau dilaksanakan. Populisme dan Kepersidenan Indonesia Indonesia pernah memiliki pimpinan populis yaitu IR Soekarno. Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dikategorikan sebagai pemimpin populis karena memiliki gaya kepemimpinan yang karismatik dan dekat dengan rakyat. Pada tahun 2014, Indonesia kembali menyaksikan kehadiran pemimpin populis di kaca perpolitikan nasional. Pemimpin populis baru tersebut adalah Joko Widodo. Tokoin dipilih oleh masyaritas rakyat Indonesia sebagai presiden karena diyakini memiliki karakter kepemimpinan populis dan dekat dengan rakyat. Tulisan ini secara khusus akan membahas strategi Jokowi sebagai pemimpin populis Indonesia baru dalam rangka mencapai kekuasaan. Populisme dan Demokrasi Populisme dan Demokrasi adalah dua hal yang sering dikaitkan karena memiliki kasis yang sama. Kedaulatan Kekuasaan Rakyat Basis serupa ini menciptakan semacam hubungan timbal balik antara keduanya. Namun, Populisme seringkali diidentifikasi sebagai nebokrasi padahal keduanya adalah hal yang berbeda. Populisme dapat didefinisikan sebagai ideologi yang membagikan masyarakat ke dalam dua kelompok pertentangan antaranya adalah orang-orang muni. Orang-orang muni ini kerap digambarkan sebagai masyarakat umum yang dirugikan oleh pemerintah kol. Ide politik yang dibangunkan adalah bagaimana menjelaskan sebuah politik di pemerintah. Berdasarkan pada sebuah mayoritas masyarakat, definisi lain menjelaskan bahwa Populisme bukanlah sebuah agenda tertentu, tetapi sebuah cara tertentu. Mobilisme, masa melalui mereka yang di atas. Kedua definisi tersebut memiliki sebuah kesamaan yang merupakan inti dari Populisme, masyarakat.